Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya Amin Aduh udah lama banget nggak upload ya teman-teman hampir semingguan tapi aku tetap live kok ya Oke kali hari ini aku bikin garnish yang super simple dan gampang banget sama berlama-lama langsung aja yuk kita ke tutorialnya jadi pertama disini udah aku siapin timun timun itu berapa udah beberapa hari dikulekas udah mulai layu lalu supaya seger kembali disini aku rendem pakai air biasa ya teman-teman setelah itu disini aku potong lumayan agak panjang potongnya karena nanti tuh si kelopak bagian luarnya supaya enggak ketutup gitu nah tinggal kita dorong-dorong aja menggunakan pisau garnish yang bentuknya tuh lancip ya teman-teman kalau sudah tinggal direndem dulu gitu kan ya biarkan mekar nah ujung timun yang tadi jangan dibuang karena disini mau kita bentuk bunga kecil untuk kita taruh di bagian atas jadi kayak putih bunga gitulah ya Oke kita bentuk seperti ini kalau sudah tinggal kita lepaskan baru setelah itu direndem juga sama kayak yang tadi ya temen-temen lanjut disini juga udah aku siapin lobak lobaknya itu setelah dikupas dicui bersih nah lobaknya itu bukan yang fresh banget jadi keras banget bukan jadi aku beli kemarin terus aku taruh di suhu ruang jadi agak layu gitu kemudian disini aku iris-iris tipis jadi lebih lentur gitulah temen-temen tapi bukan yang jelek kok ya Nah setelah timunnya kita rendem bentuknya seperti ini kemudian disini aku potong tujuannya tadi direndem dulu baru dipotong tuh adalah kayak gini ya temen-temen biar kelopaknya itu mekar ke arah luar gitu Nah kalau sudah tinggal kita lepaskan kemudian disini aku bagi menjadi beberapa bagian gitu tembus ke ujung seperti ini ya temen-temen Nah kita bikin bebas lah ya bikin 8 apa bikin 10 gitu kan ya nanti menyesuaikan aja cukupnya berapa kemudian bagian pinggirnya supaya nanti kita lebih mudah naruh lobaknya itu kita buangin sedikit seperti ini ya temen-temen kalau sudah tinggal kita pasang aja lobak yang sudah tadi kita iris-iris caranya seperti ini kita tekuk di satu sisi ya temen-temen pecah juga nggak apa-apa tapi karena ini lentur nggak pecah ya temen-temen tinggal kita taruh seperti ini itu kan ya lucu banget Nah kalau kurang lebar tempatnya tinggal kita buangin sedikit lalu kita pasang seperti ini dan diterus kita lakukan sampai selesai kalau kemarin aku bikinnya itu dari wortel nah kali ini aku bikin dari lobak ya temen-temen hasilnya seperti ini untuk bagian tengahnya tinggal kita tambahin timun yang tadi dan kalau sudah bisa langsung dipakai Oke teman-teman sampai disini dulu videonya Terima kasih banyak sudah nonton video ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih